Pilkada dengan tertib saya sendiri hadir di Bojong Koneng, di tempat saya, saya lihat ceria, cerah, baik, semuanya. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu, mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam. Makan siang gratis atau internet gratis? Bicara aja mengenai makan gratis itu, ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Ketika PDIP yang kalah banyak di pemilu 2024 ini, Pilpres, kalah, Pilek, lumayan sih. Jadi kursi terbanyak juga di DPR kan lumayan, tapi di Pilkada mereka terusir dari Jawa Tengah, kandang mereka sendiri. Ini harga diri ya kan. Jadi kalau misalkan kita melihat kader-kader PDIP simpatisan-simpatisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akhir-akhir ini agak marah-marah, kita maklumin. Karena kalah itu sakit gitu ya. Mereka menuduh pemilu kali ini tidak fair, banyak kecurangan begitu. Ada parcok dan seterusnya dan seterusnya, money politik, bansos dan seterusnya-seterusnya. Kalah, karena kalah kan harus tunjuk-tunjuk nih siapa yang harus disalahin, kekalahan ini alasannya apa, karena apa begitu. Padahal Pak Prabowo sendiri nih, ini berstatement bahwa Pilkada kali ini itu adalah Pilkada yang ceria, cerah dan baik. Dia nomor satu Amerika, nomor satu India, nomor dua Amerika Serikat, nomor tiga kita. Dan kita berhasil melaksanakan ratusan Pilkada dengan tertib. Saya sendiri hadir di Bojong Koneng, di tempat saya, saya lihat ceria, cerah, baik, semuanya. Yang nakal wartawan, nanya, Bapak pilih siapa? Ya jelas lah masa saya milih. Ya kan, tapi tetap rahasia, walaupun. Jadi pemilihan itu langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi wartawan jangan nanya-nanya. Oke, itu dia intinya. Kata Pak Jokowi lagi, Pak Prabowo mengatakan, Pilkada kali ini tuh ceria, cerah dan baik. Kecuali bagi yang kalah. Pasti tidak ceria dan juga tidak cerah. Pasti mereka akan sedih dan juga mendung gitu. Gelap lah orang kalah ya kan. Apalagi kemarin pas Pak Prabowo itu kasih dukungan ke Lutfi Yassin, kemudian ke Andrasoni. Ini kubu lawan, yaitu PDIP. Waduh, mencak-mencak ini. Presiden kasih dukungan, presiden kasih dukungan gitu kan. Makanya mereka kemudian lapor ke Bawaslu. Dan ini hasil dari Bawaslu. Pada pembuatan, karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu, 3 November 2004. Bawaslu menyimpulkan. Satu, video ini unggah oleh akun Instagram at Ahmad Ulfir official memiliki kemuatan kampanye pemilihan. Dua, pengunggahan video dilakukan 9 November atau pada masa rentang jadwal kampanye pemilihan melalui media sosial. Yaitu 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. Sehingga menurutkan waktu tidak melanggar ketentuan peraturan penontonan. Secara hukum, tiga, secara hukum, presiden dapat ikut dalam kampanye pemilihan. Berdasarkan ketentuan pasal 72, Undang-Undang Pergantuan Juntuh, Kutusan Mahkamah Konstitusi No. 52 Garis Miring PUU 22 Garis Miring 2024 dan PP 32 Tahun 2018. Namun ketentuan mengenai cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut setelah kampanye tidak berlaku pada pembuatan, karena pembuatan video dilakukan pada hari minggu, 3 November 2024 atau pada hari tibur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Itu dia, Bawaslu memutuskan bahwa Pak Prabowo tidak melanggar peraturan apapun dalam pemilu kemarin. Clear. Bahkan kubu PDP itu tidak langsung menyerang Pak Prabowo ya kan. Mereka menganggap Pak Prabowo itu pasti tertekan. Itu pasti perintah dari Jokowi. Pak Jokowi menekan Pak Prabowo untuk mengkampanyekan Lutfi Yassin di Jawa Tengah. Karena Lutfi Yassin itu orangnya Pak Jokowi. Itu kata orang-orang PDIP. Padahal nih, padahal ya kan. Itu ada kepentingan Pak Prabowo untuk berkampanye begitu. Bahkan soal kabinet saja. Orang-orang dari PDIP itu menuduh Pak Prabowo itu masih tertekan. Pak Prabowo didikte oleh Pak Jokowi. Karena sebagian besar menteri-menteri Pak Prabowo itu orang-orang lamanya Jokowi. Waduh, disetir ini, disetir. Pak Dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Tuh, clear ya. Jadi orang tuh kalau sudah marah, benci, itu ngeliatnya pasti salah semua. Pak Prabowo harus klarifikasi nih. Bukan, bukan orangnya Jokowi. Itu salah sudut di mana Anda melihat situasi ini. Pak Prabowo memilih anak bangsa terbaik untuk menduduki kursi menteri dalam kabinetnya. Clear ya. Ya kalau misalkan menteri-menteri Jokowi Dodo itu bagus, kemudian masih dipakai oleh Pak Prabowo. Kan sudah benar. Orang bagus, kenapa diganti? Pertanyaannya justru itu. Kalau misalkan bagus nih, kenapa diganti? Hah? Lagian ini presiden. Punya hak prerogatif yang dilindungi undang-undang. Bahwa presiden berhak untuk mengangkat atau memberhentikan menteri. Terserah presiden aja. Kubu yang kalah kenapa repot? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergisi? Hahaha ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu. Mereka mengancam saya. Saya tahu saya dihancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergisi, sudah muncul. Saya mengerti. Saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriem, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Bahkan program unggulan makan bergisi gratis saja itu masih apa ya? Dikritik begitu. Bahkan Pak Prabowo barusan menceritakan saat awal beliau mencetuskan program bergisi gratis. Makan bergisi gratis itu ada orang yang menertawakan bahkan mengancam. Berani ya mengancam Pak Prabowo ya. Berani, berani. Terlalu berani nih justru ya. Mungkin salah satu orang yang tidak setuju dengan program makan bergisi gratis dari Pak Prabowo, salah satunya ini. Makan siang gratis atau internet gratis? Kemarin saya tanya di Boyolali, ternyata lebih suka internet gratis gitu ya. Karena makan siang udah cukup ya. Kita punya mimpi seluruh kreativitas anak muda terfasilitasi dan jauh dilakukan bisa lebih cepat dengan internet gratis. Setuju nggak? Setuju nggak? Maka keluhan ibu tadi yang merasa anaknya butuh kuota dan kesulitan, kita akan coba nanti dari tempat-tempat sekolah-sekolah. Hari ini di Semarang, saya akan lonceng gratisin internet super cepat gratis untuk mereka. Kita mulai dari pelajar, nanti kita naikkan ke public space dan mudah-mudahan teman-teman akan menikmati. Beliau sampaikan, apakah Pak Ganjar setuju dengan program makan gratis untuk anak-anak mencegah stunting? Saya catat betul. Oke. Saya hati-hati betul pada pertanyaan itu. Lalu saya jawab, saya tidak setuju. Oke. Anda keliru kalau mau stunting. Stunting itu urusannya, mulai ibu hamil mesti disiapkan. Oke. Bandungannya sehat, diperiksa, gisinya cukup. Nanti lahir, ibunya selamat, anaknya sehat. Seribu hari kehidupan pertama mesti baik, maka ASI mesti eksklusif. Kalau pada saat itu nggak baik, seribu hari pertama kehidupan itu tidak baik, itulah yang harus diintervensi. Oke. Maka stunting akan terselesaikan. Tapi kalau untuk anak sekolah sudah terlambat, saya bilang. Oke. Itu otak sudah tidak berkembang. Fisik kadang-kadang tidak berkembang. Saya bilang, dalam hati keturi saya, apakah tim suksesnya tidak memberitahu kepada beliau? Beda kan, mas stunting, dengan gisi buruk. Oke. Beda. Saya dan Mas Anies kebetulan pernah menjadi gubernur. Oke. Pasti menangani soal itu. Pasti itu. Oke. Kebetulan saja. Dan kami tidak sekongkol. Kami tetap kompetisi. Iya dong, gitu. Nah, program Makan Siang Gratis kemudian saya tabrakan ke pendukung. Maka saya pernah bertanya. Internet gratis atau Makan Siang Gratis? Internet, Pak. Kuliah gratis untuk si miskin atau Makan Siang Gratis? Kuliah, Pak. Rasional, Mas. Lalu kami menghitung dan di-state dari mereka 400 triliun. 400 triliun, kemudian kami hitung. Oke. Kalau kamu punya duit 400 triliun, bisa kamu sisihkan. Minimum essential force di Kemenan sudah selesai satu tahun. IKN selesai satu tahun. Oke. Hari ini kita kesulitan. Mungkin orang bisa berargumen. Ya nanti. 400 triliun. Kita hari ini mencari duit 400 triliun. Itu sulitnya minta amun. Untuk IKN maupun Kemenan. Akhirnya jawabannya dari mana? Utang. Bu Sri Murali cerita itu. Iya. Lalu apa yang? Makanan menu apa yang kamu mau kasihkan? Daging, ikan, ayam, susu, daging sapi. Kita belum bisa sembada. Mau impor ya? Ayo aku tahu loh. Ayo, ayo. Abas loh. Ini mau impor loh ya. Saya tahu loh. Atau susu. Susu kita masih kurang. Impor lagi loh ya. Abas ya. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Apa? Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Yang memang sudah hina. Dikukukan kehinaannya. Bahwa mereka tidak mampu makan. Alang kemiskinnya negeri ini. Mereka tidak mampu makan yang bergisi. Sehingga negara harus turun tangan. Artinya, negara gagal memberi mereka satu kondisi yang memungkinkan mereka bekerja untuk bisa makan. Yang kedua, itu bebannya pada APBN. Semakin sempit ruang Anda untuk bermanuver dengan anggaran yang ada itu. Kalau terjadi COVID lagi yang kedua kalinya, Anda langsung bangkrut. Profesor Rias Rashid, ini profesor gelarnya cuma melihat masalah itu fokusnya ke masalahnya aja. Tidak fokusnya resolusi. Tadi Profesor Rias Rashid sendiri mengatakan bahwa bangsa kita memang masih ada kemiskinan di sana. Nah itu negara mencoba hadir, ngasih solusi Prof. Ya kan? Dengan program makan bergisi gratis begitu. Kenapa Anda sebut penghinaan kepada bangsa? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Bahkan Prabowo punya program memberantas korupsi. Diketawain. Orang-orang tuh kok bisa menertawakan program baik begitu? Tujuannya kan baik. Ini orang-orang yang ketawa pengen korupsi terus merajalela atau gimana maksudnya? Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu. Saya dipertawakan. Saya diejek. Tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergisi? Hahaha ketawa. Saya di pihak Pak Prabowo kalau soal ini. Saya dukung Pak Prabowo karena programnya bagus. Masa ada orang yang ketika Presiden punya komitmen untuk memberantas korupsi diketawain. Ini orangnya siapa begitu? Saya penasaran nih. Ini orang siapa sih yang ketawain komitmen Presiden mau memberantas korupsi? Coba siapa orangnya ini? Saya penasaran nih. Ini ada program bagus. Mau nyikat para tikus gitu. Yang bikin anggaran atau APBN kita itu bolong-bolong. Ya kan? Harusnya bisa untuk rakyat. Mereka pakai untuk memperkaya diri sendiri. Ini kejahatan gitu. Presiden sedang mau membersihkan kotoran-kotoran ini dan orang itu ngetawain Pak Prabowo. Ini orangnya siapa sebenarnya? Emosi saya. Itu kan tujuan yang baik dan memang seharusnya begitu negara hadir kemudian menertibkan orang-orang yang tidak tertib itu. Yang korupsi. Yang melakukan pelanggaran. Ya kan? Menegakkan hukum begitu. Karena anggaran-anggaran itu untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk kesejahteraan bangsa ini. Jadi ketika Pak Presiden punya tekad untuk menegakkan ini semuanya. Memberantas korupsi. Kok ada orang yang tidak setuju justru menertawakan? Ini orangnya siapa? Apakah cuma berbekal rasa tidak suka dan kebencian? Jadi program-program bagus begini. Mereka benci dan tertawakan. Kalau sudah benci emang sudah tertutup mata hatinya.